Presiden Jokowi Dodo disebut-sebut akan melakukan perombakan kabinet atau risafel dalam waktu dekat. Presiden bahkan dikabarkan akan melakukan risafel pada Rabu Pon berdasarkan kalender Jawa. Sebagaimana diketahui, Presiden kerap melakukan risafel pada Rabu Pon. Terkait hal tersebut, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anu mengaku tidak mengetahuinya. Pada Rabu besok, ia bersama Presiden akan berangkat ke Bali pada sore hari. Pramono tidak menjawab pasti apakah risafel akan dilakukan sebelum Presiden berangkat ke Bali. Pramono mengatakan meskipun ia mengetahui informasi mengenai risafel, ia tidak bisa membocorkannya ke publik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN FIFA Yoga Mauladi menilai Presiden Jokowi memiliki pertimbangan sebelum melakukan perombakan kabinet atau risafel. FIFA menyebut pertimbangan itu terkait kinerja para menteri dan juga mengenai politik. Lebih lanjut, PAN menghormati konstitusi bahwa soal risafel adalah kewendangan Presiden. Hal itu diatur di Pasal 17 Undang-Undang Dasar RI 1945 bahwa dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu di pemerintahan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Partai Persuatuan Pembangunan atau P3 mengaku belum diberi informasi terkait risafel tersebut. Wakil Ketua MPR RI mengatakan P3 menyerahkan keputusan terkait risafel kepada Presiden Jokowi. Menurutnya Jokowi pasti sudah memiliki pertimbangan sendiri jika memang akan melakukan risafel. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Mohaimin Iskandar atau Gus Mohaimin mengaku belum diajak bicara Presiden Jokowi Dodo terkait wacana risafel kabinet yang ramai beredar di publik belakangan. Ia pun mengaku belum tahu soal urgensi terkait hal tersebut dan kapan hal tersebut akan dilakukan. Gus Mohaimin menegaskan risafel kabinet adalah kewenangan Presiden. Oleh sebab itu, pihaknya akan mendukung apapun keputusan Presiden. Ia berharap risafel kabinet bisa meningkatkan kinerja pemerintah. Ia juga mengatakan PKB tidak akan mengusulkan siapapun untuk di risafel. Ia percaya Presiden Jokowi Dodo lebih mengetahui siapa sosok yang perlu di risafel atau tidak. Namun demikian, PKB akan siap jika diminta menyediakan nama untuk masuk kabinet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!